Hei Sob, hari di sini, Awan di sini, Apgat di sini, Memo di sini, Apgat di sini, David di sini, Ipta di sini, Ipta di sini, Ipta di sini, Joki di sini, Ipta di sini, Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbahagia. Kali ini kita mau ngapain Sobat sekalian? Menggeronkan Aroid! Ya, di bagian pertama kemarin, kami sudah menggeronkan Aroid dengan siswa-siswi dari SMK Negeri Satu Ngabla. Kemarin sebagian besar ternama apa, Mas? Anturium! Anturium! Nah, sekarang kita lebih variatif ya, nggak cuma Aroid sebenarnya ada palem juga dari Kuala Mapu. Nah, seperti apa aktivitas kami ketika menggeronkan Aroid? Sobat penasaran, ikutin kami terus ya! Oke, di bagian satu kemarin, dengan siswa-siswi SMK Satu Ngabla, kemarin sudah mengeronkan yang bagian pertama, kebanyakan kemarin tanaman apa, Mas? Anturium ya? Anturium! Nah, sekarang kita macem-macem mau digronkan, sebagian yang besar-besar yang induk, ini bagian kedua, jadi nanti akan lebih banyak tanaman yang kita gronkan. Sobat sekalian, kami akan menggeronkan bagian dua ya, karena ini sudah terlalu nyemumruh ya, karena penuh. Jadi ini beberapa Aroid harus dipindahkan dulu, terutama yang besar-besar, nanti di bagian belakang itu rencananya akan melanocrysum, kemudian semakin kedepan semakin pendek, semakin pendek. Nah, dibantu oleh tim FO, kemudian siswa-siswi dari SMK Negeri Satu Ngabla. Yang ini yang besar-besar, kita keluarkan dulu. Wah, ayo, terus kalau ini. Ini sobat sekalian, Akannya sudah pada gendrong, kemana-mana ya. Ini ada perawan bolong, ada duda bolong, ada ipar bolong, banyak yang bolong. Banyak yang bolong ini. Ada sepupu bolong, banyak yang bolong ya. Ini apa, Kak? Ini ada kopi vargata, itu? Itu? Itu duda suwek. Iya. Iya. Dan apa-apa yang baik, Kak? Oh, ini katut ya jadi satu aja. Ini ada pasangan bolong. Pasangan cobek. Ini perawan bolong. Ini perawan bolong. Ini filodendron sharoni yang sudah mature form. Ini berbunga terus. Ini managed mengungkapkan mereka. Ini kami mau belong-belong, maaf. Ini saya ikutnya. Ini Firodendron bilite. Ini ekonomis. Ini hanya 8 juta rupiah. Cuman ya Mbak Cine jancok Cuman kok 8 juta ya Ini Ini Manila Sprite Yang ukuran sedang Ini Philodendron Jari Atau Pedator Radiatum Ini ada Hybrid Ace of Space Dengan Anturium Favilaminum Keunikannya Daunya berwarna gelap Terus dia bergelombang kayak tsunami Ini hybrid Antara Forgetty dengan Veggie Jadi dia dapet Bentuk daunnya Shape daunnya ini seperti Forgetty tetapi Untuk Teksturnya ini seperti Anturium Veggie Ini aja ada Philodendron Apaan ini kak? Ini Painted ya? Painted Lady Ini sudah waktunya Menambah terus Kalau nggak dipropagasi sekalian Ini adalah Monstera Lehleriana Melanody Melanody Ini ada Monstera Pinati Partita Monstera Pinati Partita Ini ada Philodendron Pedatum Yang sudah major Philodendron Pedatum Ini adalah induk dari Philodendron Florida Ghost Florida Beauty Dan Florida Beauty Farigata Florida Ghost yang daunnya seperti setan Ini adalah Syngonium Auritum Bok, maju sini kak Syngonium Auritum Seperti lompong Nanti belakang Nanti belakang sini ya Kak Nanti belakang sini Melano Karena melano ini Dia nanti tinggi-tinggi Jadi untuk Background Yang tinggi-tinggi untuk background Sama itu Monstera Far Borsigiana Tarian Borsigiana Itu nanti di belakang Ini juga Monstera Lehleriana Ini adalah tetangga bolong Harus juga Coba sekalian Ini adalah Philodendron Davidsony Ini sudah Fahri miliki Sejak 2015 Ini batangnya sebenarnya Sudah panjang Cuma dia rebah ya Karena Kemarin harusnya dikasih penopang Telat ngasih penopang Nah ini udah besar banget Bagusnya kalau dilihat Dari atas atau top view Top view ini akan sangat bagus Ini batangnya udah panjang tuh Nah ini nanti Tetap di belakang sini Atau kalau nggak kita majuin ya Ini adalah Piper Ini keluarga sirih Bener-bener sirih kalau ini Piper dari Afrika Ini Nemuremu Satya Vivi Parah Ini temennya Mbak Vivi ya Tangkap Kak Ini nemu gebuk maling Kak Tangkap Kak Ini adalah Monstera Dubia Ini udah perjalanan hidupnya Mulai sobek ya disini Nah ketika mulai sobek Ini silvernya mulai hilang Nah kalau udah sobek ini Jadi sepupu bolong Ini adalah Filodendron Mikan Atau Filodendron Hedraceum Far Sobat sekalian mungkin Sobat sekalian Pernah mendengar Sebuah lagu ya Bertanam padi tumbuhnya ilalang Itu memang kadang bener Kayak ini ada bertanam Anturium tubuhnya durian Kalau Siti Nohalizah Bertanam tebu Di pinggir bibir Rebung berduri Di hati Nah ini bertanam anturium Tumbuh durian Kita potong ya Diturunin dulu Terus Sini dikasih puffing dulu Masih itu puffing Turunin sini aja Ini adalah Anturium Hockeri Black Black Ambil puffing mas Bagus Hataku Sedoyo Sedoyo Sampel bakar sate ini Itu gak usah diambil itu Gak usah Ini adalah Filodendron Pisang Filodendron Pisang Filodendron Pisang Ini David Sony Ini Vitamato Filum Stenolobum Pake angkong gak? Buk pake angkong aja Sebelah sekalian Ini Filodendron Dapet Sony Dapet Sony Udah lama banget ya Udah lama banget ya Udah lama banget Ini sejak 2015 Sobat sekalian Ini adalah Taumatofilum Stenolobum Ini kemarin Kucuknya ini Tiba-tiba busuk ya Bisa jadi karena Bakteri Atau virus Tapi Batangnya masih bagus Dan dia memproduksi Tunas samping nih sobat sekalian Tunas samping disini Jadi Kadang aroid itu beberapa ada yang busuk-bucuk Tetapi untuk batangnya masih bagus Dia akan memproduksi Tunas anakan Sobat sekalian ini adalah pisang Songgolangit kalau orang-orang bilang Nama ilmiahnya adalah Nananana Terus Warna Bunganya atau jantung pisangnya Berwarna pink Seperti ini Jadi yang kita nikmati adalah Keindahan daun dan juga bunganya Ada yang pink, ada yang orange, ada yang merah Karena saat ini Fahri baru punya yang pink Selamat datang di dunia pink Tapi ini sudah ngobrol-ngobrol Sobat sekalian Jadi harus dikurangi karena Memakan tempat lain Ini sangat bagus Dijadikan ornamen taman Terutama Kita kombinasikan dengan kolam Bisa kolam renang Bisa kolam mandi Bisa kolam ikan Tapi bukan kolam susu ya Bisa kolam sobat sekalian ini untuk David Sonny Fahri naikin ya tadi kan pesisir bahan nih Fahri dinaikin Fahri hadapin ke bagian sana karena nanti memang punya dari sebelah sana meskipun boleh sih lihat dari sini gitu mananti bisa ke cembung kolam ya Nah ini viewnya dari sana nah ini nanti akan ditopang bambu seperti ini kita tutup Kak mana kak palunya Kak Mas ambilkan palu tulis sebab sekalian ini melano yang paling tinggi Fahri taruh di sini ya paling belakang terus nanti melano yang lain menyusul kurang lefet sini kelihatan bagus gak dari situ dari bagus gak oke terus eh ini tolong siapin tempat sini Kak udah polibar polibar itu diambil ini Monstera yang seharian Borsigiana ini akan ditaruh sebelah sini karena ini nanti akan tinggi sekali jadi bagusnya memang di belakang yang lebih baik kurang nanti ke gak saya kaku no eh eh kurang nanti Selamat menikmati 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 kok pakai cetak mas kok enggak dikeruk-keruk ini kenis hai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.